Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekarang masuk di perspektif terakhir yang mendefinisikan siapakah manusia jadi sejauh ini kita udah belajar 4 perspektif 3 maksudnya, yang sekarang yang keempat yaitu perspektif antropocentrism ini sama juga dengan teosentrisme secara definisi bahwa tapi bedanya adalah pusatnya, yang menjadi pusatnya adalah bukan Tuhan bukan teos lagi, bukan sesuatu yang gaib tapi yang menjadi sentris adalah antrop yaitu manusianya maka antropocentrism itu sebuah pendekatan dimana menjadikan manusia sebagai pusatnya manusia sebagai pusat penjelasan nah di antropocentrism ini manusia dipahami sebagai penentu dari tindakan-tindakannya dan bertanggung jawab atas dirinya maka apa-apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah memang tanggung jawabnya memang semuanya adalah penuh disadari penuh adalah karena dirinya karena dia apa adanya dan antropocentrism ini bilang bahwa manusia itu makhluk yang unik berbeda secara esensial dari makhluk lain jadi bukan berbeda antar sesama manusia tapi dengan makhluk lain dia punya keunikan yang khas dan ini bagian yang paling penting dari antropocentrism teman-teman ya bahwa dunia ini bermakna karena ada manusia yang memaknai jadi katanya gini kalau kata perspektif antropocentrism kita gak bisa memaknai jadi dunia itu gak betul-betul ada realitas dunia itu sebenarnya biasa aja sebelum manusia memaknainya maka yang membuat dunia menjadi seperti ini adalah manusia penghayatan manusia atas kemanusiaannya nah inilah yang akan kita banyak bahas selepas UTS nanti bagaimana cara manusia membuat dunia di sekitarnya bisa dihayati dengan lebih baik lebih asyik dan lebih keren ya jadi bahkan alam semesta itu ada menurut antropocentrism ya karena memang manusia bisa memaknainya ada karena memang adanya manusia bahkan di Islam kan dibilang bahwa dunia ini diciptakan semesta ini ya karena adanya manusia gitu maka kemudian menurut antropocentrism kajian terpenting itu adalah kajian tentang manusia karena sumber dari berbagai persoalan adalah manusia ingin tahu dan selalu ingin memaknai hidupnya kata kunci utamanya adalah memaknai manusia makhluk yang mampu memberikan pemaknaan dan manusia menjadi penentu nilai-nilai di dunia berdasarkan apa? ulangi lagi berdasarkan pemaknaannya terhadap dunia kembali lagi kita akan terus-menerus bahas soal pemaknaan meaning 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 nanti kita akan bahas lebih detail ya human as symbolic being ya manusia simbol karena pemaknaan 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 terus yang penting maka sejatinya mata kuliah ini sebetulnya kita akan bahas perspektif antropocentrism lebih banyak atau setidaknya dapat porsi yang lebih dominan walaupun nanti selama perkuliahan selama nanti saya sharing juga akan kental beberapa nuansa perspektif lain tapi yang lebih dominan yang akan kita pelajari dan kita pakai kita gunakan dalam sepanjang semester ini di mata kuliah ini adalah antropocentrism ini bagaimana manusia bisa menghayati memaknai dunianya gitu bener-bener kita bisa bekerjasama lebih lanjut di mata kuliah ini sampai akhir semester nanti masih ada beberapa video lain setelah UTS tentunya dan terima kasih sudah menyimak jangan lupa like jika teman-teman suka dan subscribe jika teman-teman belum sampai jumpa di video selanjutnya selamat mengerjakan UTS ya bagi yang UTS thank you udah mampir ke video ini sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan